Tenggelam ke dalam lelaku mengikuti arahnya Lelakon hidup ini ternyata telah atau sedang menuju pada sesuatu Dalam sebuah gerak yang terarah Sangkan peraning domadi Lelaku atau perjalanan hidup Rekasnya sebenarnya tidak terjadi di luar Melainkan sebuah perjalanan menuju ke dalam diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Rasa sebagai bagian terdalam pada diri kita Untuk menangkap kebenaran hakiki Kebanyakan orang biasanya menempatkan kata rasa Terkait makna perasaan Seperti sakit pada saat kulit kita tersayat Atau rasa manis pada saat kamu sedang mengecap gula Rasa patah hati pada saat kamu ditinggal sang kekasih Atau rasa dalam menangkap kebenaran Bahkan rasa dalam merasai hidup ini Oleh karenanya Selain bagian fakultas epistemologi Pada diri terdalam Untuk menangkap kenyataan Kata rasa Itu juga sering dimaknai sebagai inti Yang kita tahu Sepadan dengan kata galih Yang juga berarti inti atau hati Rasa merupakan pusat semesta diri Atau dalam bahasa lain Dalam menangkap Luki tanya alam Yakni sebuah susunan huruf Yang membentuk kesatuan ayat Melalui rasa Sebuah kebenaran hidup Untuk membaca Ayat-ayat basahnya Di semesta raya ini Dalam merasai dan memaknai hidup ini Kita tidak mungkin mengandalkan akal Untuk memahami secara keseluruhannya Mohon maaf Bukan bermaksud untuk berendahkan orang Yang masih melekat dengan akalnya Melainkan setiap fakultas diri Semestinya memiliki porsinya masing-masing Atau memiliki kebenarannya masing-masing Kulit kamu Mungkin saja bisa merasakan Lengketnya cairan gula Tetapi kamu tidak akan bisa merasakan Rasa manis dan gula Pandangan matamu Bisa saja menangkap putihnya kain Tetapi kata putih yang sebenarnya Tidak bisa didefinisikan oleh nalar pikiranmu Atau ikhwal ketak berhinggaan Daripada batasan pemikiranmu Yang tidak bisa dijelaskan oleh panca indra Yang sifatnya terbatas Begitu juga dengan hidup Ia mengundang kita untuk terjun Dalam sebuah penerimaan secara utuh Dari seluruh bagian diri ini Dalam menyelaraskan Gerak rasanya Dalam video ini Anggap saja sebagai sebuah ajakan Untuk tenggelam ke dalam telaku yang berdedikasi dengan mengikuti arahnya Belakon hidup ini Ternyata telah atau sedang menuju Pada sesuatu dalam sebuah gerak yang terarah Sangkan paraning dumadi Telaku Perjalanan hidup Ringkasnya Ringkasnya sebenarnya tidak terjadi di luar Melainkan sebuah perjalanan Melainkan sebuah perjalanan ke dalam diri Jiwa kita Dengan ketiga cara tersebut Maka pada bagian yang terakhir Yaitu yang keempat Yakni Rasa terdalam kita Bisa sedikit demi sedikit Menjadi cermin pening Bagi kebenaran alam Atau jagad Atau hidup itu sendiri Saudaraku Sang sejati Rasa juga sering dikatakan sebagai sebuah misteri Yang terus menerus mengundang tanya Ia sering dikatakan sebagai rasa Atau rahasia terdalam dari diri kita Kata rasa Sepadan dengan arti sir Dalam bahasa suluk ilmu tasawuf Alias inti Atau rahasia terdalam pada jagad diri kita sendiri Penjelasan ini Sekaligus ingin mengatakan Bahwa pada proses awal Islamisasi di Nusantara Kata zawuf Yang sering diterjemahkan sebagai rasa Sebagai fakultas diri Untuk menyerap kebenaran Belumlah dikenal Dan kata sir Tentunya lebih masuk akal Dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al insanu sirri wa anasiruhu Manusia itu rahasiaku Dan akulah rahasianya Hal ini Sekaligus mengingatkan kita Akan jati diri kita Yang sebenarnya Dimana lelaku Olah diri Mengenali ayat-ayatnya Yang terdalam Adalah sebuah pertaruhan Yang berujung pada pertemuan Dengan diri sejati kita sendiri Yang memang Merupakan jangkar utama Kehidupan itu sendiri Karena pada akhirnya Hiduplah Beserta dengan kebenarannya Itu adalah diri kita Rasa kita Dan rasa itu Aku Yahayu Sekianlah Mudah-mudahan Bermanfaat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati